Hari ini saya sudah berkoordinasi Kalau Indonesia mengembalikan pengungsi rohingya Maka Indonesia melanggar satu prinsip Hidup Raya Aceh Dari mana kamu tahu Aceh Nggak kelar-kelar ya wak Oke halo guys Kembali lagi di channel FKR Project Yang selalu memberi kalian pengetahuan yang menarik dan aktual Tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending Ya kali ini kita bakal lihat perkembangan rogi ya Nanti kita coba dengerin pendapat dari Kemenkum Kemenkumham ya Jadi kan mereka tuh dipindahin nih Dari tempat pengungsian Terus mahasiswa itu pindahin ke Kemenkumham Terus dari pemimpin mahasiswanya saat diwawancara Pengennya nggak mau pengungsiannya tinggal di Aceh gitu Makanya dibawa ke Kemenkumham Biar dia orang yang ngurusin gitu Tapi kita bakal lihat kenapa nih dibawa balik Dan ada juga yang ketangkep kalau nggak salah ya Pengungsi ilegal Dia ketangkep teman-teman Oke kita tonton dulu videonya seperti apa Buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya Jangan lupa lagi sekalian bantu dulu dengan klik tombol subscribe Jangan lupa juga like, komen, share Aktifin juga tombol loncengnya Saat gue upload video kalian akan tau ada notifikasinya Dan buat teman-teman yang ingin mensupport channel ini Teman-teman bisa langsung aja klik super thanks di bawah Dan kalian bebas berkomentar apapun di super thanks itu Nah di akhir video kita bakal bacain super thanks dari semua Nah kita mulai videonya sekarang juga Let's go Ini mahasiswa saat bawa pengungsi Rohingya ke Gemenkumham Yang muncul sosok bapak ini Siapakah dia? Kita dengerin Seluruh lupa Gue minim informasi Tapi info yang gue dapet dan gue tangkep dari dia ngomong Mungkin ada lagi ketua dari Kemenkumhamnya Dimana mahasiswa menuntut Rogia ini harus diusir mungkin Itu tanda tangan ya Nah kok malah mahasiswa disuruh menginap gitu Hei mereka juga punya rumah kali ya Kok disuruh nginep gitu ya Kita lanjut lagi Dan disini ada mahasiswa yang nanyain ke orang Rogia Seperti apa pertanyaannya kita dengerin Mahasiswa berbincang bersama Rogia Yang diusir dari BMA Oh iya Jadi BMA ini mungkin Kalau buat teman-teman yang belum tau BMA ini kalau kalian pernah denger Berita dimana Orang Rogia Mogok makan Dan pengen tempatnya layak Dan bagus gitu kan Seperti di Bangladesh adalah mereka Nah akhirnya Mahasiswa Aceh Geram nih sama mereka Kan kesel nih Dengan cara kok Udah dipengungsi Mogok makan Pengen hidup yang layak Segala macem Geram akhirnya Nah ini ditanyain Seperti apa mahasiswanya Dari mana kamu tau Aceh Lupa-lupa Dari mana Bentar Kok dia pake bahasa Bahasa Rohingia Atau bahasa Bangladesh Ya teman-teman Gue gak tau itu bahasa apa Ataupun bahasa India Tapi kok dia bisa paham gitu Pertanyaan dari orang ini Dari mana kamu tau Aceh Yang artinya Kalau dia paham bahasa si Ono Berarti dia bisa bahasa Indonesia Terus dia jawab Bangladesh Dia tau Aceh Itu dari Bangladesh Emang sih Nanti ada yang tertangkep ya teman-teman Tapi ini dugaan gue ya Ini cuma dugaan ya Jangan-jangan orang ini adalah Komplotannya gitu Bang Ades Karena Saat ditanya dia tau gitu jawabannya Oke Next Nah disana Ada Muslim Rohingia Yang melantunkan Ayat suci Al-Quran Oke Nih Jadi Namanya nih Kalau gak salah Muhammad Sufi Yaitu dia melanturkan Al-Quran ya Kita dengerin Yang kabarnya sih Kalau orang rohingia itu Enggak 100% Islam ya Kita coba dulu Muslim rohingia melantunkan Ayat suci Al-Quran Sub indo by broth3rmax Ini ya Ini sebenarnya yang membuat hati kita Tersentuh teman-teman Dan kasihan gitu Oke lah Misalnya Orang ini kan Gue agak berbeda pendapat ya teman-teman Kalau orang ini kita terima Nah Gue salfok nih Sama kamera yang ngadep kesini Nah Sosok ini teman-teman Oke lah dia baik Dia bisa ngaji ya Kita terima kan Semua orang rohingia Gara-gara ngeliat Satu anak ini kan Satu anak ini bisa ngaji Aduh Terus dia muslim juga kan Kita terima nih kan Ke Aceh Gara-gara satu orang ini Tapi kita gak liat Ada Komplotan kriminal Kita gak tau Siapa tau yang di belakang anak ini Adalah biang masalahnya nanti ya Kita gak akan tau Kalau tiba-tiba dia jadi bumerang Yang di belakang anak ini ya Jadi bumerang gitu Gara-gara kita Kasian Dengan si Muhammad Sufi ini Eh yang belakang Memanfaatkan gitu Momen gara-gara kita Gara-gara kita Ini asli sih Yang belakang ini Serem banget ya Widi Coba ditanya ngaji Itu yang belakang ini Yang di belakang ini gitu Jangan Yang pake peci Ditanya lho Ini gue lebih curiga Sama abang-abang ini lho ya Serem kali Wah pakaiannya ya Kalau ini Oke lah ya Dan itu Seharusnya hal yang wajar ya Karena setiap sholat kita Melanturkan ayat suci tersebut Jadi hal yang wajar Buat mereka hafal Hafalan itu menurut gue sih Kayak gitu aja ya Kita bahas Jadi mahasiswa Antar kembali rogiak Ke penampungan balai BMA Yang sempat diusir Sebelumnya Gitu Jadi setelah mahasiswa ini Bawa ke Kemenkumham gitu kan Ke kantor Akhirnya Dibawa balik Ke BMA lagi Yang awalnya mereka Demo disana Ngedukung Gusir Tarik paksa Naikin truk Orang rogiak Dibalikin lagi Ternyata ke pengungsi Kita denger Kenapa Mereka ngebalikinnya Hidup mahasiswa Hidup Hidup rakyat Aceh Hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Pada malam ini Kami telah tiba kembali Di balai mesiraya Aceh Dengan Ujuan Untuk mengantar kembali Pengungsi rogiak Yang mana Siang tadi telah kami Mobilisasi ke kantor Kemengpungham Aceh Kenapa di balai Adapun Di saat kami Mobilisasi Tidak benar Dan banyak sekali Framing yang bukan-bukan Yang dijatuhkan Kepada kami Dalam Menguntuk negatif Yang perlu Saudara-saudara Ketahui Dari semenjak Kami mobilisasi Kepergian Pengungsi rogiak Kepada Kantor Kemengpungham Kami tetap Mengawal Bahkan kami Sampai Sampai jam berapa ini Jam tiga ya Jam tiga Masih mengawal Pengungsi rogiak Bahkan Kenapa hari ini Kami bawa kembali Ke balai mesiraya Kenapa Membawa kembali Pengungsi rogiak Ke balai mesiraya Aceh Dan ini Sebagai bukti Dari kami Bahwasannya Bukan maksud kami Untuk Kriminalisasi Pengungsi rogiak Tapi Tujuan kami Untuk mempertegas Pemerintah Stakeholder Aceh Dalam menentukan Satu pandangan sikap Demikian Hal ini kami Sampaikan Hari ini kami Bersama masyarakat Aceh Dari awal Kami antar Dan hari ini Kami kembalikan Delantaran Pihak Kemen Gumham Tidak bertanggung jawab Menterlantar Gampung Musi rohnya Dan membuat Fasilitas yang tidak layak Demikian Pernyataan dari kami Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup mahasiswa Hidup Hidup rakyat Aceh Hidup Nah ini sambil berjalannya Kita baca komen dulu Betul Ini kerjaannya Para mahasiswa Putra putri Dan masyarakat Aceh Untuk mempertahankan Tanah air Atau kampung halamannya Dari orang rogiak Mulai dari Sedikit Jangan sampai Dijajah oleh orang Terus dibalas Dari akun tiktok ini Rogiak hanya 2000 orang Di Indonesia Sedangkan Gerah lain Udah ratusan ribu Tapi mereka gak ribut Kayak kita Mau berdebat lah Gak salah sih ya Dari balasan tiktok Itu gak salah gitu Cuma kan yang Jadi permasalahannya Disini Indonesia gak wajib Ya Nerima orang rogiah Gitu Kedua Indonesia udah mulai terganggu Gitu kan Ketiga Ya kita gak tau Apakah bisa jadi bumerang Ada jaminan gak ya Ketika rogiah ini Kita terima nih 2000 nih contohnya Ada jaminan gak Kalau mereka terus bertambah Sedangkan Mereka ke Indonesia itu Bukan buat si ya Tapi mereka bayar loh Kesini Bayar sekitar 14-16 juta Buat kesini Tujuannya Bukan ngungsi Tapi emang buat tinggal Gitu kan Tinggal yang emang Udah disiapkan Sama mereka dana Yang emang udah tersusun lah ya Dan ini juga Mereka kesini Hasil dari TPPO Gitu Tindakan yang ilegal Itu loh Yang jadi permasalahannya sekarang Makanya mahasiswa juga Bertindak Wah gak bisa nih Lama-lama Karena mereka Dikit demi sedikit Lama-lama menjadi bukit Dikasilah pasti Tanah Bangunan Segala macem ya Dan mereka juga Enak loh hidupnya Sebenernya Udah digajih dengan UNHCR per bulannya Sekitar 1,25 Jadi tugas Indonesia Ya Nyiapin lahan aja Gitu Buat pengungsi ini Karena emang banyak yang gak terima Ya teman-teman Itu aja lah Terus kedua Calon-calon bibit Israel Kelaut aja Nanti kalau masih Di darat Pasti tersebar Sehat selalu Soleh-soleh aku Sukses Untuk kalian Aku sebagai Orang tua Titip masa depan Indonesia Demi kesah Demi masa depan Anak cucukan Saya dukung mahasiswa Oke Itu banyak juga yang ngedukung Banyak juga yang gak ngedukung Itu loh Jadi Kenapa mahasiswa Ngebawa Balik lagi ke BSM Intinya sih ya Intinya Mereka juga kena hujatan Kita ya Banyak orang yang salah sangka Kayak Mahasiswa ini tindakan kriminal nih ya Jadi ya itu Jadi mahasiswa Ngebantahlah hal tersebut Kita gak melakukan tindakan kriminal Sebenernya gue udah tau sih Kalau di video sebelumnya Gue bilang Ini mahasiswa ini Cuma buat ngegertak Gitu ya Biar pemerintah ini turun tangan Karena udah Bahaya banget nih Ketika terjadinya konflik Tapi Tanggapan pemerintah Sayang banget Gitu kan Contohnya tanggapan dari Mahfud MD ya Setelah liat Pertengkaran ini nih Kita coba dengerin Sini kita cepetin deh Nih Liat nih Tanggapan pemerintah Hari ini Saya sudah berkoordinasi Dengan pemerintah lokal Melalui Biar pemerintah lokal Biar pemerintah lokal Agar ditempatkan di tempat yang aman Yang sudah ditemukan Di tempat yang aman Yaitu di Gedung PNI Yang masih dihati Ya masih di akhirnya Sudah koordinasi Dengan ketua hukum PNI Tidak Sebelumnya kan sudah Ada tiga uksi provinsi Untuk tempat penampungan Sementara Nah apakah sudah dikhususkan oleh Kau ini Belum Belum Sekarang masih terus Disimulasi dulu Karena begini Begitu kita Kita menetapkan Satu tempat permanen Memulangkannya Karena ganteng Jadi kita Pokoknya Sementara dulu Karena ini urusan Tanggung jawab BBB Bukan tanggung jawab Tanggung jawab BBB Yaitu Tanggung jawab Komisi tinggi Tentang pengungsi Jadi ya Masih dioper-oper ya Masih dioper-oper gitu Jadi Mahfud MD Masih belum Ngasih solusi gitu Dia juga masih kelihatannya Kayak masih bingung ya Buat Ngatasin orang-orang Rogi ini Mau ditaruh mana lagi Gitu Karena masih sudah demo Ya Mahfud MD Cuma bilang Yaudah kita pindahin lagi Ke BS BSM Tadilah itulah Gedung Tadi gedung pengungsi ya Oke Next Ngomongin gedung pengungsi Nah ini sekarang ya Beginilah kondisi Etnis Rogi Yang kemarin diangkut Paksa oleh para pendepo Nah ini kondisinya nih Oke Mereka masih tiduran lagi Gitu kan Budu Di bawah basementnya nih Oke Banyak nak kecilnya ya Ya ini ya teman-teman Ya beginilah kehidupannya Oh ini Tempat mereka sholat ya Tempat mereka sembahyang Ini gue respect sih ya Gitu gue gak bisa berdekat apa-apa lagi deh Semoga Kalian punya tempat yang layak lah ya Walaupun di Indonesia gak diterima gitu Nah Ya PBB ini gimana ya Gue juga bingung sih sama PBB nih Kalo ngomongin PBB Malah menyusahin semua negara gitu Padahal mereka bisa Mereka punya kekuatan Dimana PBB Tinggal lindungin aja Orang-orang Rogi ya ini Di tempat mereka tinggal ya Yaitu di Myanmar Ataupun mereka tinggal di Bangladesh Yaudah Kalian PBB Ya siap-siapin aja Gitu orang-orang Buat ngawasin mereka Biar gak terjadi peperangan Kok malah dibuat negara-negara lain Kesusahan gitu ya Contohnya yang sekarang lagi Kesulitan menghadapi Rogi Malaysia Next Dan Polres Bandar Aceh Dapet lagi nih Dua orang TPPU Rogi ya Oknumnya lagi nih ya Yang pertama udah kedapet Yang kedua Kita liat nih Satu reskrim Polresta Bandar Aceh Kembali menetapkan dua tersangka Gak kelar-kelar deh wah Kasus penyeludukan pengungsi Rohingya ke Aceh Berdasarkan hasil gelar perkara penyelidikan Dua orang tersebut ditetapkan menjadi tersangka Atas nama M.A.H. 22 tahun Dan H.B. 52 tahun Mereka adalah pengungsi asal Kutupa Longkok Bazar Yang kini ditampung di Balai Mesraya Bandar Aceh Dari tersangka disita beberapa kunci dan kapal Yang kini dijadikan sebagai alat bukti penyelidikan Satu reskrim Nah ini nih ya Oknum-oknum kayak gini nih Menyusahin semua negara nih Mentang-mentang dia udah dikasih kekuatan sama PBB Bisa tinggal dimana aja dengan kartu UNHCRnya Dimanfaatin tuh Bikin nyari negara yang bener-bener enak hidupnya gitu Makan enak, tidur nyenyak, tempat bersih Dengan nyusahin semua negara Tapi gue masih salut sih kayak Australia Gak peduli dengan aturan PBB Bahkan biar mereka gak ribut kayak di Indonesia Pinternya orang Australia adalah Begitu kapal itu mau masuknya ya Keperbatasan langsung diusir gitu Jadi belum mereka menepi Langsung dibelokin kapalnya sama Polisi-polisi Australia Belokinnya kemana? Ke Indonesia Kita yang menampung Itu dia Jadi makanya udah gak ada tujuan lagi sih Orang neologi harus menepi di mana ya Satu-satunya Indonesia Nah sebenernya oknumnya itu dari Muhammad Amin ya Nah ini nih Ini oknumnya ini Sebenernya oknum ini pertama adalah warga asal Myanmar ya Dimana dia pernah dateng ke Aceh Pada tahun 2022 Terus dia udah ditampung nih di Aceh Kabur Dia melarikan diri kembali ke kem pengungsi Yaitu Bangladesh ya Karena si Muhammad Amin ini ngerasa diterima di Indonesia Dia kabur gitu Buat ngajak temen-temennya Buat tinggal di Indonesia Dan dia disini Menyeludupkan lahirnya warga-warga rohingya Dari kem pengungsi Kok Bazar Dan dia membawa 137 orang Termasuk dirinya ke Indonesia Dan terdampar di Aceh tanggal 10 Desember 2023 Yang dia bawa diri dia Istrinya Dan anaknya gitu Dibawalah ke Indonesia Karena dia udah ngerasa enak juga ya Di Indonesia Gue dapet gaji Gue ajak lah Bayangin Kalau 3 orang keluarga Kan digaji Dapet berapa tuh Istrinya dapet duit juga Gitu kan lumayan banget ya Terus Setiap orang yang ingin ke Indonesia Harus membayar Kepadanya sebesar 100 ribu Sampai 120 ribu Atau sekitar 14 juta Sampai 16 juta Per orangnya Nah jadi dimanfaatin lah Momen ini sama dia Karena dia udah pernah ke Indonesia Dia cerita-cerita Yuk mau ke Indonesia enggak Tapi harus bayar dulu Dengan iming-iming Buat makan Buat beli bensin Dan nyewa perahu Seperti itu Sisanya Ya dia ambil duitnya Terus menurutnya Uang tersebut digunakan Untuk membeli kapal Dan keperluan tersangka Petugas Mencurigai Tersangka Setelah ratusan orang Lohigia berlabuh di Aceh Besar Sebab tersangka Seperti Tersembunyi dari Kelompoknya Oh iya Jadi Si Muhammad Amini nih Kenapa bisa ketahuan Dia Kabur gitu Pinter dia Begitu kawan-kawannya Udah Kekumpul Ketangkep Dia kabur Dari kelompok itu Karena dia ini Punya ciri khas wajah Yang berbeda Dengan orang Indonesia Akhirnya ketangkep deh Dan diminta data dirinya Gak lengkap Aneh banget Janggal Akhirnya diperiksa lah dia Dan ternyata Okno Inilah sumber masalahnya Gitu Tadi yang menerima Rogyia Siapa Ya Tuhan dimanfaatin Ini salah satu orang Yang udah diterima Tapi dimanfaatin Kita Warga Indonesia Dimanfaatin Ini akibatnya Kalau Indonesia Usir suku rohingya Nah kesalahan kita Adalah disini Adalah kita menerima Mereka gitu Untuk bersandar Perahunya Akhirnya Mereka susah deh Buat pergi Gitu Beda dengan Australia Kalau Australia Pemikirannya Begitu udah masuk Perbatasan mereka Dari jauh-jauh Langsung diusir Jadi gak boleh Sampai berlabuh dulu ya Kita dengerin dulu Akibatnya kalau Indonesia Usir suku rohingya Jika Indonesia Mengembalikan pengungsi rohingya Maka Indonesia Melanggar satu prinsip Bicara mengenai pengungsi rohingya Itu memang agak sulit Dalam arti Pertimbangan-pertimbangan Yang tentu Menjadi Acuan kita Warga di Aceh Itu menghalau Karena pengalaman Pengungsi sebelumnya Kemudian Indonesia tidak Meratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Yang menjadi Dasar hukum Terkait dengan Pengungsi Artinya kita Tidak punya Kewajiban Sebenarnya Tetapi Indonesia Punya pengalaman Dalam mengelola Pengungsi Yaitu ketika Pengungsi Vietnam Itu ke Indonesia Itu tahun 1979 1979 Sampai 1996 Indonesia saat itu Menampung di satu pulau Terpencil Ini mungkin merupakan Satu solusi Yang dalam Mengelola pengungsi Yaitu ketika Pengungsi Vietnam Itu ke Indonesia Itu tahun 1979 Sampai 1996 Indonesia saat itu Menampung di satu pulau Terpencil Ini mungkin merupakan Satu solusi Yang perlu kita coba Dan Ini juga penting Yang harus kita ingat Bahwa Jika Indonesia Mengembalikan Pengungsi Rohingnya Maka Indonesia Melanggar satu prinsip Non-revolument Yang melarang Pengungsiran pengungsi Ke daerah berbahaya Semoga pikiran ini Bisa Menjadi satu Referensi Dalam kita Menyikapi Pengungsi Rohingnya Kita kan minta Bukan mereka Balik ke Negara Rohingianya Kita kan minta Mereka Balik ke Bangladesh Katanya aman Kan disana Ulangin aja Ke Bangladesh Mereka juga Berangkat kesini Bareng-bareng Orang Bangladesh TPPO-nya Oke cobalah Kita masuk ke Kolom komen saja Kayaknya bapak ini Keturunan Rohingia Atau anggota UNHCR Oh my god Enggak Kayaknya sih ya Saya tegaskan lagi Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945 Kekuasaan Tertinggi Berada di tangan Rakyat Bukan UNHCR Tidak bakal ada pemilu Sebelum Rohingia Pergi Thailand berhasil Mengusir pengungsi Rohingia Biasa-biasa aja tuh Ya Thailand juga Tidak menandatangani Konferensi itu Cuma ya Ini lah ya Indonesia Orangnya tuh Cukup ramah-ramah Baik-baik Jadi ya Harus menerima lah Tapi mereka nih Gak mikirin gitu Oke lah Kita terima 2000 Tahun pertama Kan pasti Mereka punya anak Kita terima Gitu kan Kita terima Terus kita gak mikirin The next Mungkin 10 tahun ke depan Mungkin 20 tahun ke depan Yakin Gak ada konflik Antara Indonesia Dengan Ternogia Mereka tuh pengungsi Ngungsinya gak sebentar Ngungsinya gak sebentar Ngungsinya tuh lama banget Contohnya di Bangladesh Kenapa mereka ngungsi Karena menurut gue mereka ini Gak mau berjuang gitu Buat negaranya Dia kan negaranya diserang Myanmar Kenapa gak dia berjuang gitu Kayak Palestina Dengan Israel Palestina Sampai detik ini Berjuang Buat memperjuangkan negaranya Bisa aja Palestina jadi pengungsi Kan dia Tapi dia gak mau gitu Dia berjuang gitu Di Islam Ada namanya jihad Gitu kan Kalau gak salah ya Karena gue gak terlalu Pro Gak terlalu hafal banget Dengan kata-kata Islam Islam banget gitu ya Jihad tuh Ini agak beda nih ya Gitu kan Dengan Islam yang kita kenal Contohnya Palestina Tapi ya Gak tau lah ya Mungkin kalian punya pendapat lain Silahkan komen Kita diskusi Bareng-bareng saja gitu Jadi Channel ini kita buat diskusi aja ya Oke Next Oke Kita bakal bacain 3 top comment Saat video ini dibuat Oke Komen pertama Dari Adek Asmi 2672 Inilah yang suka Mahasiswa dan mahasiswi Aceh Memang Contoh hebat Pembela Masyarakat Terus berjuang Adek-adekku Jangan terus NKRI Sungguh generasi muda Yang membanggakan Komen kedua Dari Mariamalrawahi 7117 Masa depan negeri ini Ada di tangan Anak-anak muda Mahasiswa Teruskan Demi negara Tercinta ini Wahai generasi Anak muda Bangsa Next Komen ketiga Dengan like 11 Aduh ibu susi Kami rakyat Indonesia Rindu ibu susi Kami sangat Bangga sama ibu susi Semoga kedepan ibu susi Jadi menteri Kelautan lagi ya Ibu susi ini tegas banget ya Masalah-masalah Kapal-kapal Masuk ke Indonesia gitu Cukup tegas Tapi ya sekarang Gak tau lah TNI AL ini kok Jadi melempem gitu ya Dengan Gak adanya Ibu susi gitu ya Aduh ya Ya itu aja lah ya Tiga top comment Yang gue bacain Thank you banget ya Yang udah komen-komen Kita dapet 200 komen Wow Di video 10 jam yang lalu Oke Thank you banget ya Jadi gak bisa Semuanya gue bacain Thank you banget ya Dan gue Fadli Kalau misalnya ada salah-salah kata Mohon dimaafkan Ataupun kata-kata yang menyinggung Kata yang kurang baik Sorry banget Gue dulu Disini Undur diri dulu Mau Sampai jumpa di next video See you Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa subscribe channel FKR Project Jangan lupa subscribe Like, comment, and subscribe